Setiap tahun di bulan Suci Romadon, tepatnya malam ke-27, Masjid Baiturohim Bojongwaru, Desa Ranca Mulia, Kecamatan Pamengpek, rutin adakan santunan anak yatim untuk bekal idol fitri. Kali ini anak yatim yang disantuni berjumlah 20 orang berasal dari Dalam maupun luar kampung Bojongwaru. Ustadz Budi selaku DKM Masjid Baiturohim mengatakan bahwa para dermawan datang sendiri tanpa ada undangan karena menyantuni anak yatim di malam 27 Ramadan sudah menjadi rutinitas. Tanpa adanya penggalangan dana terlebih dahulu melalui DKM Masjid Baiturohim, para dermawan yang datang menyantuni secara langsung anak yatim tersebut sehingga dapat menjaga kepercayaan dan amanah. Santunan anak yatim memang merupakan suatu keutamaan dan menjadikan anak yatim gembira adalah suatu berkah. Sebagaimana yang dikatakan Ustadz Ayi yang juga berharap seluruh masyarakat dapat terketuk pintu hatinya untuk menyantuni dan membantu anak yatim. Alhamdulillah acara santunan anak yatim yang diadakan di Masjid Baiturohim berjalan dengan lancar dan antifas masyarakat luar biasa. Dan acara ini diadakan setiap tahun di malam 27 bulan Romanoi. Anak yatim yang diundang ada 20 anak yatim dari beberapa daerah, di Rumwaru, ada yang ke-2. Ternatur, pemawan yang menyantuni anak yatim itu datang sendiri. Mereka sudah tahu dan rasa ini sudah rutin, sehingga mereka datang sendiri. Semuanya anak yatim, kelihatannya berasa berkembira untuk menyambut hari raya Ibu Fitri dengan keadaan mereka. Keadaannya tahu kita sendirilah anak yatim untuk menghadap, tidak ada orang-orang, tidak ada kebab. Tapi dengan kita mengadakan seperti ini, kita menjadikan ih kumbiran. Ini adalah suatu berkah dari Allah SWT. Dikkatkan kematannya yang diadakan di Masjid Baiturohim, dihirrahimin. Alhamdulillah harapannya ke depan akan lebih meriah. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi, terutama banyak lagi yang menyantuninya. Para agenia, para donatur-donatur semoga dia terketuk hatinya. Karena harta yang dititipkan oleh Allah SWT, yang diberikan kepada anak yatim itu, insyaAllah akan menjadi keberkahan baginya, hartanya, juga keluarganya. Saya mengajak pada seluruh umat muslim-muslimat yang mereka ada kelebihan dalam hartanya. Mudah-mudahan dia terketuk hatinya untuk memberikan, mengeluarkan harta bandanya untuk mendukung, membantu anak yatim. Karena itu adalah kewajiban kita mengawal. Dari Rancamulia, Kejamatan Pamengpek, Kabupaten Bandung, Komaroman Syahadas TV mengabarkan.